Jasa konstruksi dan perdagangan termasuk yang terdampak COVID-19 selain pariwisata. Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Sabang sempat melakukan survei dampak pandemi pada pelaku usaha tahun 2020. Kepala BPS Kota Sabang, Tegu Johan Syah menyebutkan, dua sektor ini sangat terkait dengan sektor wisata. Namun untuk angka pasti masih perlu analisis lebih lanjut karena pandemi belum berakhir. Di wisata, aksesnya juga paling banyak, kemudian konstruksi juga paling banyak yang menampung dengan kerja kita. Kemudian juga perdagangan, ada ketergiatan antara day beli. Orang tidak punya pekerjaan tentu tidak masukkan income-nya, tidak ada day belinya. Ya presentasinya memang belum kita hitung secara ini, ya karena waktunya lagi berjalan. Pandemi ini kan belum berakhir, ya mudah-mudahan kita juga doakan cepat berakhir. Jasa konstruksi menyerap tenaga kerja cukup besar di Sabang, apalagi dengan sistem padat karya yang memungkinkan masyarakat memperoleh pemasukan dari bidang tersebut. Dari pengakuan salah seorang warga Kota Bawah Barat Kota Sabang, Juli, sejak pandemi hingga September proyek pembangunan di wilayah ini sangat sedikit. Akibatnya sejumlah warga yang sebelumnya menggantungkan hidup dari jasa konstruksi jadi hilang lapangan pekerjaan. Baru kali inilah ada proyek sebenarnya pandemi ya, yang ini pun proyek dari Epsos ya. Sebenarnya apa yang dibangun ini? Ini ruku, ruku untuk masyarakat juga nih. Survei dampak pandemi COVID-19 2020, BPS Kota Sabang mengambil sampel secara acak dari 10 bidang dari responden yang paling berpengaruh selama pandemi ini, yakni konstruksi perdagangan, pertanian, industri, pengolahan, perdagangan besar dan eceran, hingga pengadaan air. Dari Sabang, Mahfud, TPR Aceh melaporkan.